hai oke berarti ini udah coba kita berhasil ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya di channel saya di keimusiclogic.com nah hari ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial cara mengakses modul eh light sensor atau sensor cahaya nah seperti ini modulnya seperti ini ya jadi disini ada dua buah led pertama led yang pertama itu adalah led power jadi kalau modul ini sudah dikasih power PCC sama groundnya otomatis power led akan menyala lalu disini ada satu buah led lagi yaitu digital led jadi digital output led ini akan menyala jika mendeteksi cahaya jika modul sensor ini mendeteksi cahaya maka digital output led ini akan menyala ya DO led itu ya gitu ya Nah disini saya ada dua buah modul led yang berbeda ya kalau itu cuma mempunyai tiga buah pin kalau yang ini cuma tiga buah pin jadi de digital output PCC sama ground nah untuk yang satu lagi dia mempunyai empat pin yang ini ini produknya dari robot din ya robot din.com nah disini bedanya itu ada analog out out ya di sini ada analog out sama digital out kalau yang ini mempunyai cuman digital out saja tapi disini saat tidak akan menjelaskan yang ini saya akan menjelaskan yang lebih simpel aja ya yang ini nah disini digital out nya walaupun di tulisannya digital out atau DO tetap kita akan menggunakan pin di Arduino sebagai analog ya jadi walaupun disini tulisannya digital tapi inputnya inputnya itu tetap kita menggunakan pin analog in dari Arduino ini kita gunakan pin dari 0-5 oke nanti decodingnya ada saya jelaskan terus alat-alat yang kita butuhkan seperti biasa ya ada Arduino Uno kalau mau pakai Arduino Nano boleh oke nih saya juga ada Arduino Nano cuman saya pakai yang Arduino Uno aja ya tapi sama aja cuman ini agak gedean dikit gitu terus kabel USB untuk mentransfer data yang kita buat nanti terus 6 buah kabel jumper satu buah modul buzzer seperti itu ya jadi enam buah ini dibagi dua ya tiga buat modul buzzer tiga lagi buat modul sensor yang ini seperti itu oke untuk mempersingkat waktu saya langsung arahkan ke laptop saja ya untuk membuat coding perhatikan baik-baik karena disini saya menggunakan metode penulisan manual ya jadi tidak langsung di upload jadi saya ketik secara manual perhatikan titik koma buka kurung kurawal kurung biasa sama-sama dengannya ya perhatikan baik-baik jangan sampai ada ada yang kelewat karena kalau ada yang kelewat biasanya decodingnya itu tidak berjalan normal bahkan di verifikasi pun akan ditandai dengan warna merah ya seperti itu oke lanjut ke laptop terima kasih sudah menonton oke disini kita sudah selesai bikin codingnya entah itu benar atau ada yang salah karena belum saya verifikasi tapi kalau dilihat dari tata cara penulisan sama setup setupnya itu sudah selesai oke semua ya udah nggak bakal ada yang salah tapi kita verifikasi dulu nanti ya sekalian sekarang kita disini merakit ininya dulu merakit modul-modulnya dulu pertama kita masukkan dulu ini nih yang pertama yang mau kita bikin adalah modul si buzzer jadi disini ada min ada plus ada stage ya disini ini buzzernya tipenya tipe aktif ya jadi kalau dialiri tegangan 5 volt dia akan bunyi sebetulnya disini udah ada tegangan 5 volt tegangan 5 volt cuman yang akan membuka tegangan 5 volt dari sini adalah yang ini 5 volt yang dari sini seperti itu ya oke udah selesai satu lagi kita tiga ambil tiga buah kabel lagi kita masukkan ke ADR nya untuk D untuk PCC nya kita kasih warna putih ya terserah yang ada di rumah kalian ya kalau kabel ini kalau disini kan saya adanya warna ini groundnya kita abu-abu ininya warna putih untuk digital outputnya kita kasih warna abu-abu eh coklat bukan abu-abu Oke seperti ini sudah jadi pertama kita rakit dulu si modul ininya ya si modul apa namanya ini light sensornya atau modul sensor cahayanya disini LDR ada pada analog 0 ya untuk digital outputnya kita masukkan ke analog input analog input yang A0 disini berarti seperti ini ya terus di buat si buzzer ini ada di digital 2 berarti yang analog yang ada huruf S ini yang paling pojok nih yang warna abu ini sebagai stage ya jadi kita masukkan ke nomor 2 di pin Arduino analog ed digital ya sini nah seperti ini terus kita masukkan supply untuk modul ini tegangan dan plus 5V nya ada di warna putih jadi kita masukkan 5V cardueno 5V sini terus untuk ground kita masukkan ke ground Hai nah sekarang tinggal supply yang ini modul sensornya sensor LDR nya disini untuk PCC ada di warna oh putih juga sama ya jadi kita kasih lima volt yang ini sudah pasti ground ya kita masukkan ke ground Hai nah seperti ini Hai nah udah ngecepi kalau sudah semua kita masukkan kabel USB nya Hai tuh kita masukkan kabel USB nya terus ininya kita sambungkan ke laptop ya mau ke PC mau ke laptop boleh sesuai yang kalian pakai disana terus ininya kita susun dulu dengan benar takutnya ini ngadu jadinya koslet gitu ya oke sekarang kita double layarnya ke laptop ya kita masukkan ini ya Nah seperti ini Hai eh kita Oh ini masih ada coding yang kemarin buat sensor apa kemarin tuh lupa saya Oh sensor itu sensor ultrasonic ya jadi kita ini cembut tulisya lalu kita verifikasi dulu yang ini kita verifikasi kalau kalian mau save save silahkan disini karena saya enggak ya jadi kita cancel aja Hai itu lalu kita tunggu verifikasinya sampai selesai kalau ada yang salah berarti disini akan merah ya gitu ya syukur-syukur ini kayaknya kalau dilihat dari datanya ini udah ada enggak ada yang salah gitu ya kita coba lihat aja lah Hai sampai done ya Hai bener kan enggak ada yang salah disini ya Nah saya jelaskan sedikit jadi disini Hai saat Pak pada saat masuk ke serial monitor Hai maka pet nilai ya apa tulisan yang paling pertama muncul adalah nilai LDR yang terbaca disini maka dia akan keluar net tulisan nilai LDR terbaca dan diikuti dengan angka yang terbaca oleh dari nilai analog grid LDR nya ya seperti itu Nah kalau misalkan disini Hai nilai yang keluar kurang dari 100 maka si buzzer akan berbunyi dan di serial monitor akan menuliskan atau mengeluarkan teks ada cahaya seperti itu tapi Hai disini kalau misalkan Hai nilai lebih dari 100 maka si buzzer tidak akan berbunyi dan di serial monitor akan mengeluarkan teks cahaya hilang delay nya 500 milisecond atau setengah detik ya seperti itu terus untuk nilai LDR yang terbaca disini dia akan Hai menggunakan delay atau waktu tunda 300 milisecond atau 0,3 detik ya seperti itu penjelasannya terus pas pemasangan analog nol disini harus sama karena disini kan LDR ada di analog nol disini ya LDR terus yang di kaki buzzer buzzer si buzzer ini ada di kaki nomor dua ini enggak kita pasang dulu karena ada coding yang kemarin sensor itu ya sensor ultrasonic jadi dia berapa bunyi terus Nah sekarang kita upload sebelum kita upload kita masuk dulu ke tools sini kita lihat dulu apakah botnya udah benar saya disini udah benar ya Arduino Uno terus portnya ini tergantung di PC atau di laptop kalian disini saya menggunakan port com3 ya kalau ini udah selesai semua lalu kita upload otomatis dia akan meminta di save atau tidak lagi ya karena disini saya tidak jadi cancel kita tunggu kita tunggu sampai don uploading dan lampu RX sama TX disini menyala dia ada kedip ya disini tuh dia bakal ada kedip kalau udah mau masuk data masih Kong bling sketch ya uploading nah maka disini akan kedip-kedip-kedip kayak gitu ya ini tandanya sudah masuk ya ini tandanya sudah masuk lalu kita gelapkan dulu ini gelapkan dulu untuk meja nya seperti ini nah maka disini yang hidup cuman ini apa LED buat power ya sesuai yang saya jelaskan tadi di awal untuk D digital analog LED nya ini belum menyala karena disini dia enggak mendeteksi cahaya seperti itu jadi kita masukkan dulu buzzernya divin nomor 2 disini oke kita masuk ke serial monitor masuk ke serial monitor nah maka tampilan disini nah tampilan disini adalah eee cahaya hilang terus nilainya 1023 ya seperti itu aduh malah salah lagi seperti ini cahaya hilang ldr terbaca 1023 seperti itu ini codingnya ya coding yang kita buat disini dan menghasilkan teksnya seperti ini dan menghasilkan nilai yang eee ada disini ya tertera 1023 sekarang kita gunakan sebuah center ya disini saya akan menggunakan sebuah center dari handphone kalau dia mendeteksi cahaya maka dia akan apa maka dia akan hidup ya si buzzernya itu dan nilai yang ada di serial monitor akan menunjukkan eee apa namanya nilai yang lebih kecil seperti itu ini karena hpnya habis baterai kita pakai mikroskop aja ya buat ininya disini karena mikroskopnya ada ininya ada centernya ya disini bagian lampunya nah disini ada lampunya disini kita coba hidupkan mikroskopnya apakah buzzernya akan berbunyi nah kita coba pakai mikroskop nih eee kita hidupkan mikroskopnya nah karena dia mendeteksi cahaya ya di serial monitor mendeteksi di angka 26 26 30 28 makanya di bawah 100 karena kita nah karena kita kan codingnya disini di bawah 100 si buzzer akan berbunyi seperti itu karena disini tadi mendeteksinya kurang dari 100 maka si buzzer akan berbunyi karena di coding kita kan di bawah 100 kurang dari 100 walaupun 99 dia akan berbunyi tadi dia mendeteksi cahayanya itu sekitar 23 jadi otomatis dia akan berbunyi nah sekarang kembali lagi ke 1022 ya coba kita gelapkan lagi apakah dia akan naik 1023 tetap ya nah terus kita akan apa memutar trim pot yang ini ya untuk uji cobanya ini biar biar saya langsung jelaskan biar langsung saya demokan jadi trim pot yang ini kalau misalkan kita puter puter begini puter ke kiri puter ke kanan maka walaupun dia tidak mendeteksi cahaya maka dia akan tetap berbunyi ya karena semakin kecil nilai yang diputar disini maka dia akan mengecilkan pula nilai yang mengarah ke digital analog ini ya digital output ini jadi kita sesuaikan kalau mau misalkan sesuai yang dibutuhkan misalkan di ruangan itu misalkan pengennya ruangannya tidak terlalu gelap sudah berbunyi misalkan seperti itu ataupun saya minta terlalu gelap banget baru berbunyi bisa atur dari sini aja ya dari trim pot ini oke seperti itu penjelasannya untuk video selanjutnya akhirnya saya akan membahas tentang sensor apa ya ini terlalu banyak nih sensor mikrofon dulu ya nah ini jadi di video selanjutnya saya akan membahas sebuah sensor yaitu sensor microphone ini oke ini ada trim pot saya jelaskan ntar di video selanjutnya ya di sistem kerjanya kayak gimana tata cara pengodingan kayak gimana ikuti terus channel saya kita akan belajar terus saya akan terus mengupload tentang belajar mengakses module sensor begitu masih banyak lagi video-video yang saya belum upload satu-satu dulu aja ya jadi disini uji coba kita berhasil ya seperti ini kita hidupkan nah seperti itu kita coba puter apakah dia akan lebih sensitif nah seperti itu gini ya saya coba matikan ini kita terlalu sensitif terlalu sensitif banget itu tajam hidupan ya kita puter sampai ngepas coba nah disini nah seperti ini ya jadi ini kita atur dulu trim potnya kalau misalkan disini ya mendeteksi cahaya maka otomatis si anal apa digital lagi si lednya akan menyala nah akhirnya itu kalau gak ada cahaya mati oke oke berarti ini uji coba kita berhasil ya eh ternyata uji coba kita berhasil codingnya dari awal sampai akhir sampai selesai oke bagi teman-teman bagi kalian yang masih bingung untuk codingnya coba kalian difaus dulu videonya biar tidak ada kesalahan ya coba videonya klik atau ketik satu persatu titik komanya perhatikan yang benar oke terima kasih bagi kalian yang udah menonton jangan lupa like-nya share-nya subscribe-nya juga ya nantikan video selanjutnya tentang modul mikrofon terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax